Istana Pulau S, jilid 07 pemimpin mereka, seorang yang dahinya lebar, membalas penghormatan KHU Taksan sambil berkata, kami tujuh orang Piaw Su dari Gintu Piaw Kiok hendak pergi ke Kota Raja, mengantar barang-barang sumbangan untuk Istana Kaisar. Tidak tahu siapakah Samui yang terhormat dan hendak pergi ke manakah? KHU Taksan maklum bahwa orang itu sengaja memergunakan nama Istana Kaisar untuk menggertak kalau-kalau ada niat jahat hendak merampok kereta, maka ia tersenyum dan berkata, harap Cui tidak usah khawatir. Aku orang si KHU bukanlah perampok, maka tidaklah perlu Cui menyebut nama Istana Kaisar. Hahaha, akan tetapi pemimpin Piaw Su itu cepat berkata dengan suara tegas, kami harap KHU Situ tidak mencertawakan kami karena sesungguhnya lah bahwa yang kami tawal adalah barang-barang sumbangan dari para pedagang dan pembesar daerah kami untuk Kaisar. Tertariklah hati KHU Taksan ia adalah seorang Panglima dan bahkan seorang yang mempunyai kedudukan cukup penting di Kota Raja, sebagai pembantu menteri KAM, maka cepat ia bertanya, maafkan kalau tadi aku salah duga. Akan tetapi ada terjadi urusan apakah di Kota Raja maka para pedagang dan pembesar mengirim sumbangan kepada Kaisar? Ayuh, agaknya Semwi telah lama meninggalkan selatan pimpinan Piaw Su itu berseru heran. Kota Raja telah ramai dan dalam keadaan pesta pola karena Kaisar akan merayakan pernikahan seorang di antara putri-putri istana. Siapakah yang tidak mendengar bahwa Kaisar akan menghadiahkan putri tercantik, kembangnya istana, putri Song Hong KWI kepada Raja Yuchen? Oh lah! Susiok! Kau, kau, kenapakah? Tiba-tiba Taksan meloncat turun dari kudanya dan menangkap kendali kuda yang diduduki Hongki karena tiba-tiba saja pemuda itu duduk miring di atas kudanya dan kudanya hendak lari karena kendalinya tidak dikuasai Hongki. Ah, tidak apa-apa, Hongki berkata. Ia sudah dapat menguasai kembali hatinya yang terguncang hebat mendengar keterangan Piaw Su itu. Akan tetapi wajahnya menjadi pucat sekali dan dahinya berkeringat. Mari, kita melanjutkan perjalanan secepatnya. KHU Taksan masih merasa heran menyaksikan pemuda itu yang tiba-tiba menjadi pucat dan muram wajahnya. Akan tetapi dia tidak berani bertanya dan mendengar ajakan Hongki. Dia berkata, rombongan Piaw Su ini mengawal barang-barang sumbangan untuk istana. Sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka menyelamatkan barang-barang ini sampai ke istana. Sebaiknya kita melakukan perjalanan bersama mereka. Alasan itu kuat sekal dan Hongki yang tidak ingin terbuka rahasia hatinya mengangguk. Tujuh orang Piaw Su itu girang sekali ketika mendengar pengakuan KHU Taksan bahwa dia adalah seorang Panglima Sang dan hendak memperkuat pengawalan atas barang-barang yang hendak disumbangkan kepada Kaisar. Maka berangkatlah rombongan yang kini terdiri dari sepuluh orang itu. Di sepanjang perjalanan Maya mendapat kenyataan betapa terjadi perubahan besar sekali atas diri Hongki. Dia membenci pemuda yang dianggapnya sombong itu, akan tetapi entah mengapa dia selalu memperhatikan Hongki. Tanpa disadarinya, dia selalu memandang dan memperhatikan pemuda yang dibencinya itu sehingga delapan orang teman seperjalan dan yang lain seolah-olah tidak tampak lagi olehnya. Karena selalu menaruh perhatian secara diam-diam inilah yang membuat Maya dapat melat perubahan hebat atas diri Hongki. Pemuda itu kelihatan murung sekali dan seperti bunga melaliu dan mengering kekurangan air. Pemuda itu tidak lagi mau bercakap-cakap, selalu menjauhkan diri di waktu mereka beristirahat, duduk menjauh lalu termenung dengan alis berkerut. Bahkan Hongki jarang sekali mau makan kalau tidak didesak-desak oleh teksan yang juga merasa heran dan khawatir akan keadaan pemuda itu yang selalu mengelap kalau ditanya. Di waktu malam Maya melihat betapa Hongki tidak pernah tidur, duduk melamun menggigit kuku jari tangan atau menggigiti sebatang rumput yang dicabutnya dari dekat kaki. Bahkan seringkali Maya mendengar dia menarik napas panjang dan mengeluh lirih, keluhan yang mengandung rintihan seolah-olah pemuda itu merasa berduka sekali, rasa duka yang ditahan-tahan dan hendak disembunyikan dari orang lain. Kadang-kadang Maya melihat pemuda itu mengusapkan punggung tangannya ke depan mati sehingga ia dapat menduga bahwa pemuda itu telah menangis sungguh pun tak pernah ia dapat melihat air matanya. Memang amat berat penanggungan yang diderita di hati Hongki. Ketika mendengar penuturan Piao Su tentang hendak dinikahkannya Putri Song Hang Kwei, seolah-olah ada petir menyambar kepalanya, langsung memasuki jantung, menghanguskan hati dan menghancurkan perasaannya. Hang Kwei, kekasihnya itu akan dikawinkan dengan Raja Yuchen. Membayangkan wanita satu-satunya di dunia ini yang dicintanya sepenuh hati dan nyawanya menjadi istri orang lain membuat Hongki merasa tertusuk perasaannya dan ia seolah-olah kehilangan gairah hidup. Kalau saja Hang Kwei adalah seorang gadis biasa, tentu dia tidak akan segelisah itu. Kalau sudah sama mencinta, tentu dia akan dapat mengajak Hang Kwei pergi jauh meninggalkan segala keruatan dunia. Akan tetapi Hang Kwei adalah seorang putri kaisar. Mencintanya saja sudah merupakan hal yang langka, meminangnya akan merupakan hal yang amat sukar dan dia hanya dapat mengandalkan bantuan Menteri Kam. Kini Hang Kwei sudah dijodohkan dengan orang lain, bukan sembelarang orang melainkan Raja Yuchen sendiri. Bagaimana mungkin ia akan dapat berdaya memiliki kekasihnya? Mengajaknya lari? Tidak mungkin. Habis, apa yang akan ia lakukan? Hang Kyi tidak dapat menjawab pertanyaannya sendiri dan dia makin gelisah, berduka dan putus harapan. Keadaan Hang Kyi yang makin pucat dan makin berduka serta wajahnya yang selalu murung itu mendatangkan perasaan aneh sekali di hati Maya. Kini melihat keadaan pemuda itu, lenyap sama sekali rasa benci di hati gadis cilik ini, berubah menjadi perasaan iba dan khawatir. Ia seakan-akan terseret ke dalam lembah duka, terbawa oleh arus kedukaan yang ditimbulkan Hang Kyi. Berkali-kali secara berbisik-bisik ia bertanya kepada KHU Teksand, namun Panglima ini pun tidak tahu apa yang menyebabkan pemuda itu kelihatan begitu bersedih. Untuk bertanya, dia tidak berani. Sebagai seorang yang berpengalaman KHU Teksand maklum bahwa seorang pemuda aneh seperti Hang Kyi, kalau menyimpan rahasia, biar dipaksa sampai mati sekalipun tidak akan membuka rahasianya itu, dan kalau ditanya, tentu akan menimbulkan ketidaksenangan. Maka dia hanya memandang dengan khawatir, diam-diam mengambil keputusan untuk melaporkan sikap Hang Kyi yang penuh duka itu kepada gurunya Kelak. Malam itu rombongan terpaksa bermalam di dalam sebuah hutan yang besar karena hujan turun sebelum mereka dapat keluar dari hutan mencapai sebuah dusun. Untung bagi mereka bahwa di hutan itu terdapat pegunungan karang yang banyak golannya sehingga mereka dapat berteduh di dalam gol sambil mengobrol di dekat api unggun. Beberapa orang di antara mereka memasak air dan menghangatkan bekal makanan. Hujan telah meredah dan akhirnya terhenti sama sekali ketika rombongan itu mulai makan. Seperti biasa, KHU Teksand dan Maya mendapat bagian dari mereka, akan tetapi kembali Hang Kyi tidak mau makan, malah keluar dari goa dan duduk menyendiri di atas batu di bawah pohon. Dia duduk melamun di bawah sinar bulan yang mulai muncul setelah awan habis menimpa bumi menjadi air hujan dan angkasa menjadi bersih membiru. Hawa udara malam itu amat dingin sehingga hawa dingin masih terasa oleh mereka yang duduk dekat api unggun di dalam goa. Namun Hang Kyi duduk termenung tanpa membuat api unggun dan dia tidak kelihatan kedinginan. Hal ini adalah karena Hang Kyi telah memiliki sinkang yang amat kuat di tubuhnya sehingga dia dapat membuat tubuhnya terasa hangat melawan hawa dingin dari luar tubuh. Biarpun sedang melamun dan semangatnya seperti melayang-layang jauh, namun panca inderanya yang terlatih itu membuat Hang Kyi sadar bahwa ada orang melangkah mendekat dari belakangnya. Langkah yang ringan namun bukan langkah seorang musuh, maka dia diam saja biarpun seluruh aurat syaraf di tubuhnya, seperti biasa siap menghadapi segala bahaya. Paman Hang Kyi Alis Hang Kyi berkerut makin dalam sehingga sepasang alis itu seperti akan bersambung. Kiranya Maya yang datang dan panggilan itu benar menambah panas hatinya yang sedang mengkal. Selama dalam perjalanan semenjak percepcokan mereka dahulu, gadis cantik itu tidak pernah menegurnya, bahkan tidak pernah mau memandang langsung dan cepat-cepat membuang pandang matanya kalau kebetulan pandang mati mereka bersilang. Anak yang manja, nakal, galak dan angkuh. Akan tetapi sekarang tiba-tiba datang dan memanggilnya paman. Aku bukan pamanmu. Lupa lagi kah engkau Hong Kyi berkata kletus, tanpa menoleh. Akan tetapi Maya melanjutkan langkahnya dan kini berdiri di depan Hong Kyi yang duduk di atas batu, menunduk. Memang kita orang lain. Biarlah ku sebut saja namamu. Hong Kyi, aku datang membawa makanan untukmu. Makanlah. Hong Kyi terkejut dan terheran sehingga di luar kesadarannya ia mengangkat muka memandang. Gadis cilik ini benar-benar amat cantik jelita. Masih kecil sudah jelas tampak kecantikannya. Wajah yang tertimpa sinar bulan itu demikian cantik seperti bukan wajah manusia. Pantasnya seorang bidadari. Dan Maya berdiri menunduk, memandangnya dengan sikap seorang ibu terhadap seorang putranya dengan sikap hendak menghibur. Panas rasa perut Hong Kyi dan ia menjawab ketus. Aku tidak mau makan. Kalau aku ingin makan, masa aku menanti kau datang membawakan makanan untukku? Pergilah dan bawa makanan itu, kau makan sendiri. Hong Kyi merasa pasti bahwa jawaban ini tentu akan membuat marah gadis cilik yang galak itu dan memang demikian yang ia kehendaki agar bocah ini segera pergi, tidak mengganggu dia yang sedang melambun. Akan tetapi sungguh mengherankan, Maya tidak menjadi marah. Tidak melangkah pergi, masih berdiri di situ memegang mangkuk makanan, bahkan terdengar ia berkata lirih. Hong Kyi, engkau selalu berduka, tidak makan tidak tidur. Wajahmu pucat, tubuhmu kurus dan engkau selalu muram dan layu. Mengapakah? Hong Kyi merasa makin jengkel. Bocah ini benar-benar lancang mulut. Bocah seperti dia ini berani bertanya-tanya tentang urusan yang menjadi rahasia hatinya. Kalau dia tidak ingat bahwa anak perempuan yang berdiri di depannya ini adalah putri raja hitam, tentu sudah ditamparnya. Engkau cerwet benar. Pergilah dan jangan tanya-tanya hal yang tiada sangkut pautnya dengan dirimula membentak lirih agar jangan terdengar oleh orang-orang lain di dalam goa. Hem, di dunia ini tidak ada peristiwa yang aneh. Segala yang terjadi adalah wajar, siapa yang memaksa kita harus bersuka atau berduka. Yang telah terjadi tetap terjadi, peristiwa yang sudah terjadi merupakan hal yang telah lewat dan tidak mungkin dapat dirubah lagi, seperti lewatnya matahari dari timur kemudian lenyap di barat. Tergantung kepada kita bagaimana menerima terjadinya peristiwa itu. Mau diterima dengan duka atau dengan suka, tidak ada yang memaksa dan tidak akan memengaruhi atau merubah kejadian itu. Karena itu, mengapa berduka? Muka yang berduka tidak sedap dipandang. Daripada menangis, lebih baik tertawa. Daripada berduka lebih baik bersuka kalau keduanya tidak merubah nasib. Hongki meloncat bangun seolah-olah kepalanya di siram air eslah memandang gadis cilik itu dengan matlah, terbelalak dan mulut ternganga, hampir tidak percaya bahwa kata-kata yang keluar tadi adalah ucapan Maya. Kau, kau, sekecil ini, sudah berpendapat sedalam itu. Maya tersenyum, girang melihat betapa ucapannya seolah-olah menyadarkan Hongki dari alam duka. Aku hanya mendengar wujangan mendiang ayah, eh, pamanku Raja Hitan. Akan tetapi wujangan itu menjadi peganganku ketika aku dilanda malapetaka dan sengsara. Ayah bundaku telah tiada, Raja dan Ratu Hitan yang menjadi ayah bunda angkat dan yang ku cinta melebih ayah bunda kandungku sendiri yang tak pernah ku kenal, telah gugur semua. Kerajaan Hitan wancur. Semua milikku, semua keluarga ku terbasmi habis. Adakah kesengsaraan yang lebih hebat daripada yang ku alami? Namun aku tidak terpenam atau tenggelam kedukaan seperti engkau. Karena aku berpegang kepada wajangan Raja Hitan tadi. Biar aku menangis dengan air mati darah, semua milikku takkan kembali, semua keluarga ku takkan hidup lagi. Maka, perlu apa menangis? Sejenak Han Ki memejamkan matanya dan teringatlah ia akan semua nasihat dan wajangan Bu Kek Sian Su, gurunya. Terbukalah mata hatinya dan sadarlah dia betapa selama ini ia benar-benar telah bersikap bodoh dan lemah. Ia terharu sekali dan tiba-tiba ia memegang pinggang Maya dengan kedua tangan, mengangkat tinggi-tinggi tubuh Maya sambil tertawa bergelak. Hahaha. Seorang paman baru sadar setelah mendengar nasihat keponakannya. Betapa lucunya. Terima kasih, Maya, anak manis. Terima kasih banyak. Akan tetapi tubuh Maya meronta dan kedua kakinya menendang-nendang marah. Turunkan aku. Aku bukan anak kecil. Han Ki tersenyum dan menurunkan tubuh Maya. Benar-benar anak ini luar biasa sekali. Sikapnya aneh, kadang-kadang bersikap seperti orang dewasa. Dan aku bukan keponakanmu. Ingat Han Ki. Engkau bukan pamanku melainkan sahabatku. Sahabat baik. Nah, makanlah. Han Ki duduk di atas batu sambil tersenyum, menerima mangkok itu dan makan dengan lahapnya. Maya pergi dari situ dan kembali lagi membawa makanan lebih banyak yang semua disikat habis oleh Han Ki. Pemuda itu baru sekarang merasa betapa lapar perutnya dan betapa tubuhnya amat membutuhkan makanan. Kemudian, setelah minum air dan arak yang disediakan Maya sehingga perutnya terasa penuh kekenyangan, dia merebahkan diri telentang dan tidur pulas. Dia tidak tahu betapa Maya duduk di dekatnya, memandang wajahnya sambil tersenyum puas. Tidak tahu betapa Maya membuat api unggun tidak jauh dari situ sebelum meninggalkannya, masuk ke dalam goa untuk tidur. Ditemani KHU Teksan semenjak malam itu Han Ki dapat menguasai dirinya lagi. Dia makan dan tidur seperti biasa sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, tidak lagi kehilangan semangat sehingga wajahnya tidak pucat lagi, tubuhnya juga pulih. Kini hubungannya dengan Maya menjadi baik dan bahkan akrab. Sering kali mereka duduk bercakap-cakap dan Han Ki menceritakan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa di dunia KHU, atau kadang-kadang memberi petunjuk ilmu kepada gadis cilik itu. Akan tetapi tak mungkin dia dapat melupakan hal yang mengecewakan hatinya, yaitu tentang Song Hong KWI yang akan dikawinkan dengan Raja Yuchen. Kalau teringat kepada kekasihnya, mau tidak mau Han Ki termenung. Hanya kelincahan Maya saja yang selalu membuyarkan kedukaan ini dan mendatangkan kegembiraan di hatinya. Sementara itu, rombongan telah melakukan perjalanan jauh dan pada suatu hari mereka memasuki sebuah hutan besar di sebelah utara tapal batas Kota Raja. Hutan ini sudah lama terkenal sebagai daerah yang berbahaya karena di situ seringkali dihuni oleh perampok-perampok ganas yang menghadang perjalanan yang menghubungkan Kota Raja dengan daerah utara. KHU Teksan yang mengenal daerah ini segera memperingatkan para Piawosu. Para Piawosu itu tertawa dan berkata, setelah kami ditemani oleh KHU Chiangkun, masa perlu takut menghadapi gangguan perampok? Nama Gintu Piawokyok bukan tidak terkenal di antara kaum Lioklim dan Kengou? Sungguh kebetulan sekali kami bertemu dengan Chiangkun, pertemuan yang menguntungkan kedua pihak, karena kita dapat bekerja sama saling bantu, bukan? Keselamatan barang kawalan kami dan keselamatan dua orang keluarga Chiangkun dapat sama-sama kita lindungi. Mendengar ini KHU Teksan hanya mengangguk-angguk. Di hatinya merasa geli sebab ia tahu bahwa para Piawosu ini memandang rendah kepada Kam Hon Ki yang dianggapnya sebagai orang yang patut dilindungi. Dengan pendengarannya yang tajam sekali, Hon Ki yang berada agak jauh dari mereka juga mendengar kata-kata pemimpin Piawosu, akan tetapi dia tidak peduli dan melanjutkan percakapannya dengan Maya sambil menjalankan kuda perlahan-lahan. Matahari telah naik tinggi ketika mereka tiba di sebuah tikungan dan tiba-tiba terdengar suara lengkingan-lengkingan panjang dari depan, kanan dan kiri tempat itu. Para Piawosu cepat menghentikan kereta kawalan mereka, mencabut golok dan siap karena mereka maklum bahwa suara itu adalah tanda-tanda yang dikeluarkan oleh para perampok. Dengan golok di tangan, tujuh orang Piawosu itu kelihatan gagah sekali. Golok mereka terbuat daripada perak, mengkilap putih tertimpa sinar matahari. Tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan memegang golok melintang depan dada, kedua kaki berdiri tegak di kanan kiri agak melebar, meti mereka bergerak-gerak mengerling ke kanan kiri penuh kewaspadaan. Melihat semua Piawosu telah turun dari kuda, KHU Texan juga meloncat turun dan menggiring semua kuda mereka ke pinggir, mencancangnya pada pohon. Kam Honki bersikap tidak peduli, malah membawa kudanya ke kanan, meloncat turun dan duduk di atas batu di bawah pohon dengan kepala menunduk. Maya memandang tegang kepada para Piawosu. Gadis cilik ini pun maklum bahwa tentu akan terjadi serabuan para perampok, maka dia juga turun dari kuda, mengikat kendali kudanya dan kuda Honki di pohon, kemudian ia berdiri tak jauh dari Honki. Jantungnya berdebar karena dia ingin sekali melihat bagaimana sepak terjangka KHU Texan dan Honki. Akan tetapi dia kecewa melihat Honki sama sekali tidak ambil peduli, bahkan kini pemuda itu menundukkan mukanya seperti orang mengantuk. Suara suitan melengking makin berisik dan dekat, kemudian muncullah 20 orang lebih yang dipimpin oleh seorang laki-laki berjubah berwarna merah. Mukanya berwok, matanya lebar dan liar seperti mata singa. Berbeda dengan para anak buahnya yang semua memakai topi kain dikerudungkan di atas kepala sampai menutupi leher, pemimpin itu sendiri tidak bertopi. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang. Kalau semua anak buahnya memegang senjata pedang, golok atau tombak, si pemimpin ini bertangan kosong dan sikapnya angkus sekali. KHU Texan yang melihat dandanan para perampok segera dapat menduga bahwa mereka bukanlah perampok-perampok biasa, melainkan pasukan yang terlatih, pasukan yang memakai pakaian seragam. Dia tidak tahu dan tidak dapat menduga, entah dari mana datangnya pasukan itu yang kini telah menjadi gerombolan perampok. Akan tetapi Maya dapat mengenal mereka sebagai suku bangsa kreit yang terkenal ganas dan kejam kalau sudah berperang melawan musuh. Dan memang dugaan Maya ini benar. Pasukan yang kini telah berubah menjadi gerombolan perampok itu adalah bekas pasukan kreit yang terpukul hancur oleh pasukan Mongol. Sisa pasukan yang cerai berai itu kemudian dipimpin oleh kakek berwok ini dan menjadi gerombolan perampok yang ganas. Hahaha, segerobak benda-benda berharga yang berat dan dijaga oleh tujuh orang Piawsu Gintu Piawakio. Bagus, bagus. Selain kami dapat bertanding secara mengembirakan, juga akan mendapat hadiah segerobak harta kakek berwok berjubah merah itu tertawa bergelak. Pemimpin Piawsu melangkah maju, menjura dan berkata, Maaf, sobat. Kami adalah Piawsu Piawsu Gintu Piawakio yang selamanya tidak pernah bentrok dengan sobat-sobat dari Liokling. Karena kami tidak pernah mendengar namamu maka tidak tahu dan lewat tanpa memberi kabar lebih dulu. Harap suka memaafkan dan suka memperkenalkan namamu agar kami dapat mengirim bingkisan kehormatan. Aku yang memimpin rombongan ini dan namaku adalah Cikan. Si berwok itu mengelus jenggotnya yang pendek akan tetapi memenuhi mukanya itu, tangan kirinya bertolak pingganglah mengangguk-angguk dan berkata dengan suaranya ring, matanya yang lebar melirik-lirik ke arah kereta, kemudian ke arah Maya yang berdiri tenang. Bagus! Bagus! Gintu Piawakio memang dapat menghargai persahabatan. Kami pun bukan orang-orang yang tak tahu kebaikan orang, maka kami tidak akan mengganggu kalian asal kalian meninggalkan kereta dan gadis itu untuk kami. Nyawa kalian sembilan orang ditukar dengan segerobak benda mati dan seorang gadis kecil mengil. Sudah cukup adil dan menguntungkan bagi kalian, bukan? Jawaban ini tentu saja merupakan jawaban yang sengaja mencari perkara, maka Cikan, pemimpin Piawakio itu menjadi merah mukanya. Dengan sikap gagah ia berkata, Hem, agaknya kalian hendak memilih jalan keras. Baiklah perkenalkan namamu dan nama gerombolanmu sebelum kami mengambil keputusan atas permintaanmu tadi. Si berwok kembali tertawa sambil menengadahkan mukanya ke langit. Hahaha, pantas kalau kalian belum mengenalku, memang perang dan kekacauan yang merubah kami menjadi begini. Aku adalah bekas perwira pasukan kerait dan mereka ini adalah anak buahku. Ah, kalau begitu lebih baik lagi. Sebagai seorang perwira kerait yang tidak memusuhi kerajaan sang, tidak boleh engkau mengganggu barang kawalanku. Hendaknya diketahui bahwa barang-barang ini adalah barang sumbangan dari pedagang dan pembesar setempat untuk pernikahan putri kaisar dengan Raja Yuchen. Kata Cikan yang hendak menggunakan nama kerajaan sang dan Yuchen untuk mengundurkan orang-orang kerait itu tanpa pertempuran. Akan tetapi pemimpin rombongan piausu ini kecelik karena orang berwokan itu tertawa bergelak mendengar ucapannya dan menjawab. Kebetulan sekali kalau begitu. Bangsa Yuchen adalah musuh kami, dan kerajaan sang bukanlah sahabat kami. Serahkan saja gerobak dan gadis cilik itu, dan kalian boleh pergi dengan aman. Perambok busuk Cikan menjadi marah sekali dan tampak sinar berkilauan ketika golok peraknya menyambar ke arah leher si berwok, mengeluarkan angin yang berdasingan bunyinya. Kakek bangsa kerajaan itu sambil tertawa miringkan tubuhnya dan tangan kirinya bergerak cepat menangkis ke arah sinar putih itu dengan jari terbuka. Kerek! Cikan terkejut bukan main dan sambil berseru kaget ia meloncat ke belakang, memandang golok peraknya yang sudah patah. Dia adalah murid kepala dari Gintu Piau Kiyok, akan tetapi dalam segerakan saja orang kerait itu telah mematahkan goloknya hanya dengan tangkisan tangan kosong. Sekarang dapat dimengerti mengapa bekas perwira kerait itu berani maju dengan tangan kosong, kiranya tangannya itu memiliki keampuhan melebih golok atau pedang. Hahaha, bangsa Piau Kiyok su rendahan berani membantah perintahku orang berwok itu berkata sambil tertawa. Aku adalah ganya, jagoan kerait yang belum pernah bertemu tanding. Para Piau Kiyok su menjadi gentar, akan tetapi mereka tentu saja tidak akan menyerahkan gerobak yang mereka kawal dan akan melindunginya dengan nyawa mereka. Ada pun KHU Teksan yang menyaksikan kelihayan orang kerait yang bernama ganya itu dan mendengar namanya, teringatlah ia karena ketika ia menjadi Panglima di Yuchen, pernah ia mendengar nama ini yang kabarnya memiliki kepandayan hebat dan tenaga yang luar biasa lah maklum bahwa para Piau su takkan mampu menang menghadapi orang kuat itu, maka ia meloncat maju dan membentak. Manusia sombong, akulah lawanmu sambil meloncat, KHU Teksan sudah mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sebuah kipas. Sebagai murid Menteri Kameleong, tentu saja ia mewarisi ilmu silat yang ampuh ini. Di antara keturunan suling emas, yang menuruni kedua ilmu silat sakti pendekar itu hanyalah Menteri Kameleong, yaitu ilmu silat suling emas Patsian Kiam Sud, ilmu pedang delapan dewa, dan ilmu silat loh Aisan Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Karena kedua ilmu ini adalah ilmu yang hebat-hebat dan sukar dipelajari, maka KHU Teksan hanya memperdalam ilmu kipasnya saja sehingga dia menjadi seorang ahli ilmu silat kipas loh Aisan Hoat. Ilmu silat loh Aisan Hoat ini bukanlah ilmu sembarangan. Biarpun hanya dimainkan dengan sebuah kipas, namun kipas itu lebih berbahaya daripada senjata tajam yang bagaimanapun juga. Gagang dan batang-batang kipas itu merupakan alat-alat penotok jalan darah yang banyak jumlahnya, sedangkan kain kipasnya sendiri dapat dikebutkan dan mendatangkan angin yang mengacaukan lawan. Terbuka maupun tertutup kipas itu dapat menjadi alat penyerang maupun penangkis yang ampuh, apalagi kalau dimainkan oleh seorang ahli seperti KHU Teksan yang memiliki ilmu kepandayan hebat. Begitu melap senjata aneh ini menyarmbar, Gagang berseru kaget. Sebagai seorang berilmu tinggi, dia pun sudah mengerti akan kehebatan lawan. Maka tidak seperti tadi, kini dia sama sekali tidak berani menangkis, hanya mengelak kemudian kedua tangannya bergerak, yang kiri menangkis lengan lawan yang memegang kipas karena dia tidak berani menangkis kipasnya, yang kanan mencengkeram ke arah muka lawan. Gerakannya cepat dan mantap, tanda bahwa kepandayanya memang tinggi dan tenaganya besar. Melihat kera lawan mengelak dan balas menyerang, KHU Teksan berlaku hati-hati. Dia maklum bahwa lawannya memang benar-benar hebat, maka ia membalikan kipasnya dengan pemutaran pergelangan tangan, menggunakan ujung cabang kipas menotok telapak tangan kiri si berwok, sedangkan lengan kirinya sengaja ia gerakan menangkis cengkeraman tangan kanan ganya. Duk ganya dapat menyelamatkan tangan kirinya yang tertotok, akan tetapi dia sengaja mengadu lengan kanannya dengan lengan kiri lawan. Dua buah lengan yang sama kuat dan mengandung getaran tenaga sinkang bertemu, membuat keduanya terhuyung ke belakang. Ganya memandang terbelalak dan kaget, sebaliknya KHU Teksan memandang kagum. Jarang ada orang yang dapat mengimbangi tenaga sinkangnya, akan tetapi lawan ini agaknya tidak kalah kuat olehnya. Maka ia menerjang lagi dan terjadilah pertandingan yang amat dasyat dan seru antara kedua orang gagah itu. Melihat betapa pemimpin mereka sudah bertanding, anak buah perampok itu berteriak dan maju menyerbu, disambut oleh Cikan yang sudah mengambil senjata baru dan enam orang temannya. Perang kecil terjadi dengan ramainya. Senjata tajam berdemcingan bertemu lawan, teriakan-teriakan dan maki-makian saling susul menyeling suara berdebuknya kaki mereka yang sedang bertanding mengadu nyawa. Maya berdiri memandang dengan kagum ke arah KHU Teksan hebat. Memang penolongnya itu, permainan kipasnya indah sekali dan gerakannya amat kuat. Akan tetapi ia menjadi gemas dan penasaran melihat betapa kam Honki masih saja duduk di atas batu di bawah pohon seperti tadi, malah kini pemuda itu menggigiti rumput yang dicabutnya dari dekat kakinya, duduk menggigiti batang rumput sambil termenung dengan alis berkerut. Memang saat itu Honki kembali teringat akan kekasihnya yang makin sering diingatnya setelah perjalanan mendekati kota raja. Eh, kenapa engkau malah melamun saja Maya yang tidak sabar lagi mendekati Honki, menegur dan mengguncang pundaknya. Lihat, paman KHU Teksan melawan seorang yang lihai sekali sedangkan para piausu dikeroyok banyak perarempok. Honki seperti baru sadar dari alam mimpi. Akan tetapi ia hanya menoleh ke kanan memandang pertandingan antara KHU Teksan dan Ganya. Pada saat itu seorang anggota perampok yang agaknya ingin membantu pemimpinnya dan menyerbu Teksan dari belakang kena disambar dadanya oleh hujung batang kipas sehingga perampok ini terbanting ke belakang, roboh dan merintih-rintih. KHU Chiangkun tidak akan kalah kata Honki setelah memandang sebentar, lalu kembali menunduk menggigiti batang rumput. Memang di dalam hatinya pemuda ini merasa enggan untuk membantu para piausu menghadapi perampok-perampok itu. Yang akan dirampok adalah benda-benda yang akan dijadikan barang sumbangan atas menikahnya Raja Yucendan. Sang Hang KWI, kekasihnya. Karena itu dia tidak peduli. Kalau mau dirampas para perampok barang-barang yang menyebalkan hatinya itu, biarlah. Kembali Maya mengguncang pundaknya. Hang KWI, lihatlah. Para perampok hendak merampas gerobak. Hang KWI menoleh dan benar saja, kini sebagian daripada anak buah perampok ada yang mendekati gerobak berisi barang-barang berharga, bahkan di antara mereka berkata nyaring sambil terkekeh, mari kita naikkan gadis itu ke atas kereta dan sekalian kita bawa pergi. Kini lima orang perampok tinggi besar sambil tersenyum menyeringai datang menghampiri Maya yang berdiri tegak dan siap melakukan perlawanan. Melihat ini, Hang KWI menggerakkan tangan ke bawah, menggenggam pasir kasar dan mengayun tangan itu ke arah para perampok. Akibatnya hebat. Lima orang perampok yang sudah mendekati Maya itu roboh berpelantingan ke kanan-kiri, mengadu-adu karena pasir-pasir kasar itu menembus kulit dan menancap di dalam daging lengan-lengan mereka. Perih pedih panas gatal rasanya. Teriakan-teriakan kesakitan ini disusul pula oleh tujuh orang perampok yang berada di dekat gerobak sehingga dua kali mengayun tangan yang menggenggam pasir, Hang KWI telah berhasil membuat dua belas orang perampok roboh tak dapat berkelahi lagi. Maya berdiri terbelalak. Dia menjadi heran dan bingung. Hanya melihat ada sinar kehitaman menyambar dua kali dibarungi desingan angin yang datang dari arah Hang KWI dan perampok-perampok itu sudah roboh. Ilmu sihir kah ini? Gerakan Hang KWI sedemikian cepatnya sehingga Maya tidak dapat mengikutinya dengan pandang mata. Menyaksikan robohnya dua belas orang kawan mereka secara aneh itu, para perampok yang lain menjadi gentar dan marah. Demikian pula pimpinan perampok, si berwok yang lihai itu. Perhatiannya terpecah ketika ia mendengar pekek-pekek kesakitan dan melihat robohnya banyak anak buahnya tanpa melakukan pertandingan. Sebagai seorang ahli yang pandai, ia dapat melihat gerakan Hang KWI dan diam-diam menjadi terkejut bukan main. Kiranya orang muda yang duduk melamun itu memiliki kepandayan yang lebih dasyat lagi daripada orang gagah yang dilawannya. Karena perhatiannya terpecah dan hatinya gentar, KHU teksan dapat melihat lewongan dan memasuki lewongan itu dengan pukulan kipasnya ke arah leher lawan. Ganyet terkejut, cepat mengelak, akan tetapi terlambat. Krek tulang pundak kiri kepala perampok ini patah dan ia mencelat mundur sambil bersuit keras memberi tanda kepada anak buahnya untuk mundur. Sebagai bekas pasukan yang berdisiplin, anak buah perampok yang masih bertempur itu segera melompat ke belakang dan melarikan diri, meninggalkan dua belas orang teman yang masih mengaduh-aduh dan bergulingan di atas tanah. Tujuh orang piausu menjadi lega sekali karena para perampok pergi dan di antara mereka hanya ada dua orang yang terluka ringan. Melihat dua belas orang perampok bergulingan itu, mereka menjadi gemas dan menggerakkan golok-golok perak mereka untuk membunuh. Kring-kring-kring. Para piausu terkejut dan berteriak sambil terhuyung ke belakang. Kiranya golok-golok mereka telah tertangkis oleh kerikil-kerikil kecil yang disambitkan secara tepat mengenai golok mereka dan dengan tenaga yang amat kuat sehingga golok mereka tergetar. Ketika mereka menoleh, kiranya honki yang tadi mencegah mereka dan kini pemuda itu bangkit berdiri. Para piausu harap jangan melakukan pembunuhan. Barang-barang telah diselamatkan, lebih baik melanjutkan perjalanan, mengapa mau membunuh orang? Mendengar teguran honki ini, cikan membantah. Akan tetapi penjahat ini tadinya hendak merampok gerobak dan syociya, dan tentu akan membunuh kita semua. Mengapa sekarang tidak boleh kami bunuh? Orang-orang jahat seperti mereka ini kalau tidak dibasmi, kelak tentu akan menimbulkan malapetaka kepada orang lain. Honki menggeleng kepala. Belum tentu, cipiausu. Ada akibat tentu ada sebabnya. Mereka ini dulunya bukan perampok dan kalau sekarang menjadi perampok tentu bersebab. Kalau saja pasukan mereka tidak dipukul hancur, kalau saja mereka tidak dipengaruhi seorang pemimpin yang jahat, kalau saja Kaisar Song tidak menikahkan putrinya, kalau saja kalian tidak mengantar barang-barang berharga ke kota raja dan masih banyak kalau-kalau lagi, kiranya mereka ini tidak menjadi perampok. Pula, aku yang merobohkan mereka, karenanya aku pula yang berhak memutuskan. Mereka ini tidak boleh dibunuh. Melihat betapa para piausu masih penasaran, KHU Teksan segera berkata, Cumi piausu harap jangan banyak membantah lagi. Kalau tadi si piausu tidak turun tangan, bukankah gerobak dan nyawa kalian akan hilang? Mari kita melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mereka yang terluka ini. Para piausu tadi sudah menyaksikan kegagahan KHU Teksan, maka biarpun mereka masih penasaran karena tiada seorang pun menyaksikan bahwa Hongki yang merobohkan 12 orang perampok itu, tidak banyak bicara lagi dan perjalanan dilanjutkan menuju ke kota raja. Ketika rombongan itu memasuki kota raja, semua menjadi gembira, kecuali Hongki. Terutama sekali Maya menjadi gembira bukan main dan amat kagum menyaksikan rumah-rumah besar dan kota yang dihias indah itu. Jelas bahwa kota raja menyambut pernikahan putri kaisar secara besar-besaran. Namun keadaan kota raja itu membuat hati Hongki terasa makin perih seperti ditusuk-tusuk pedang. Hiasan-hiasan indah dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna-warni itu seolah-olah mengejeknya, mengejek atas kepatahan hatinya dan terputusnya ikatan cinta kasih antara dia dan Song Hong KWI. Setelah mengaturkan terima kasih, rombongan piausu memisahkan diri. KHU Teksan mengajak Maya dan Hongki langsung menghadap Menteri Kam. Dengan ramah dan gembira Menteri Kam menerima kedatangan mereka bertiga itu di dalam ruangan sebelah dalam. Suhu KHU Teksan berlutut memberi hormat kepada gurunya. Hongki berdiri lesu dan Maya juga berdiri akan tetapi dia terbelalak memandang ke arah laki-laki tua yang berpakaian seperti pembesar, kakek yang berwajah penuh kesabaran namun pandang matanya tajam penuh wibawa. Dia segera mengenal kakek ini. Ketika dia dahulu ditawan sepasang iblis dari India, kakinya digantung di pohon oleh Mahendra dan hampir saja ia disembelih seperti seekor ayam, kakek itulah yang menolongnya. Jadi kakek inilah guru penolongnya? Dan kakek inikah saudara tua reja hitam, ayah angkatnya? Bagus sekali, engkau dapat pulang dengan selamat, Teksan dan engkau telah melakukan tugasmu dengan baik, Hongki. Akan tetapi anak perempuan ini, siapakah dia menteri kamliong memang tidak ingat lagi akan anak perempuan yang dulu ditolongnya dari tangan Mahendra, sehingga kini tidak mengenal Maya. Apalagi dahulu ia hanya melihat wajah anak yang digantung itu dari jauh dan mengira anak lusun biasa. Maaf, suhu. Hampir saja teocu mengalami kegagalan dan tewas dalam tugas kalau tidak tertolong oleh susuk yang amat lihai. Adapun anak ini bukan lain adalah puteri dari mendiang raja dan ratu hitam. Menteri kamliong terbelalak memandang Maya. Ayah, kasihan sekali engkau anakku kamliong turun dari bangkunya, memegang lengan Maya, ditariknya dan dirangkulnya anak itu. Aku adalah uamu sendiri, Maya. Akan tetapi Maya tidak merasa terharu. Dia memiliki hati yang keras, dan kini timbulah rasa tidak senangnya kepada menteri kamliong. Kalau benar orang tua ini uanya, kalau benar memiliki kepandaian tinggi dan kedudukan tinggi berpengaruh, kenapa tidak sejak dahulu membantu dan melindungi keselamatan keluarga raja hitam? Uam macam apa ini? Tidak, aku tidak mempunyai ua, tidak mempunyai saudara atau keluarga. Keluarga ku habis terbasmi di hitam. Dan aku pun bukan puteri raja hitam, hanya anak angkat. Harap kau orang tua tidak mengaku keluarga hanya untuk menghiburku. Maya KHU teksan menegur kaget dan marah. Akan tetapi menteri kamliong tersenyum pahit. Dia mempunyai pandangan tajam dan dapat menyelami hati bocah itu. Dia sendiri pun merasa nelang sahatinya mengapa tidak dapat menyelamatkan saudara-saudaranya di hitam. Maka ia pun tidak tersinggung ketika Maya melepaskan pelukannya, melangkah mundur dekat Honki dan tadi mengeluarkan ucapan seperti itu. Dia memandang kagum. Biarpun dia tahu bahwa bocah ini memang bukan puteri kandung raja dan ratu hitam, namun bocah ini patut menjadi puteri mereka, patut menjadi keponakan mutiara hitam karena memiliki watak yang khas dimiliki wanita gagah perkasa mutiara hitam, adik tirinya itu. Hati teksan tidak enak sekali menyaksikan sikap Maya terhadap gurunya. Dia cepat berkata, kalau suhu memperbolahkan, biarlah Maya tinggal di tempat Teocu karena di sana dia dapat bermain-main dengan anak Teocu Siobwe. Menteri Kamliong mengangguk-angguk. Sebaiknya begitu, kalau dia mau. Maukah engkau tinggal di rumah teksan, Maya? Apakah ingin tinggal di sini bersama wamu? Aku ingin tinggal bersama paman. KHU jawab Maya tegas. Kalau begitu, engkau pulanglah lebih dulu, teksan dan bawa Maya bersamamu. Akan tetapi engkau segera kembali ke sini karena banyak hal penting yang ingin kubicarakan dengan engkau dan Honki. KHU teksan memberi hormat, lalu mengajak Maya keluar dari gedung itu menuju ke rumahnya sendiri. Ternyata Panglima itu pun memiliki sebuah rumah gedung yang cukup mewah. Maya mendapat kenyataan pula bahwa penolongnya ini bukan sembelarang orang, dan tentu memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Hal ini bukan hanya terbukti dari rumah gedungnya yang mentereng, melainkan juga terbukti dari sikap para perwira yang bertemu di jalan. Semua menghormat kepada Panglima KHU yang masih berpakaian preman itu. Para pelayan menyambut kedatangan Panglima ini penuh hormat, akan tetapi KHU teksan yang sudah tidak sabar untuk dapat segera bertemu dengan anak istrinya menggandeng tangan Maya dan setengah berlari memasuki gedung. Di sebelah dalam disambutlah dia oleh seorang wanita cantik dan seorang anak gadis cilik yang cantik jelita pula. Ayah anak perempuan yang usianya lebih muda 2 tahun daripada Maya itu dengan sikap manjal lari menghampiri ayahnya. Teksan tertawa. Disambarnya anak itu dan diangkatnya tinggi-tinggi, lalu dipeluk dan dicium pipinya. Hahaha, siowwe, engkau sudah begini besar sekarang. Kemudian suami ini saling pandang dengan istrinya, penuh kerinduan dan penuh kemesraan yang tak dapat mereka perlihatkan di depan 2 orang anak perempuan itu. Hanya pandang mati mereka yang saling melekat mesra mewakili tubuh mereka. Maya, inilah bibimu kata teksan yang melanjutkan. Niochu, dia ini adalah putri Maya, putri mendiang raja dan ratu hitan. Ayah istri Kha Uciang Kun menghampiri dan mengelus rambut kepala Maya. Anak ini menahanan air matanya yang hendak runtuh sejak tadi. Melihat betapa siowwe disambut mesra oleh kasih sayang ayahnya, dia teringat akan nasib diri sendiri. Dahulupun ayahnya, raja hitan, amat cinta kepadanya. Akan tetapi sekarang, dia tidak punya siapa-siapa. Ia menjadi makin terharu setelah tangan halus bibimu mengusap rambutnya. Maya, inilah siowwe, anakku. Bermainlah dengan dia dan anggap dia adikmu sendiri. Siowwe, inilah cicimu, Maya. Siowwe diturunkan dari ponongan ayahnya. Gadis cilik ini tersenyum manis dan ramah kepada Maya, menghampirinya dan memegang tangannya. Enci Maya. Begitu bertemu hati Maya telah tertarik dan suka sekali kepada siowwe. Dia pun lupakan kedukaannya, berangkul pundak siowwe dan berkata, Adik siowwe. Enci Maya, mari kita main-main di taman. Di kolam taman terdapat ikan baru. Lucu sekali, sisiknya seperti emas, ekornya seperti selendang sutera, tubuhnya seperti katak dan kedua matanya membengkak dan menjendol keluar di atas selalu memandang langit dua orang anak perempuan itu tertawa-tawa dan berlarian menuju ke taman. Setelah kedua orang anak itu pergi, barulah suami istri yang saling mencinta dan sudah berpisah lama ini dapat menumpahkan rasa rindu mereka. Mereka saling menubruk, berciuman, dan tanpa berkata-kata teksan melingkarkan lengan kanan di pinggang yang ramping itu kemudian mereka berdua berjalan memasuki kamar. Tak lama kemudian KHU teksan sudah kembali ke gedung menteri kam yang duduk berdua dengan Honki. Pemuda itu kelihatan lebih murung lagi, wajahnya pucat dan matanya sayu. Aku sudah mendengar penuturan Honki tentang peristiwa yang terjadi dan menimpa kalian, menteri kam berkata setelah muridnya duduk. Memang semua itu telah diatur oleh, hem, sumakyat. KHU teksan mengangguk-angguk. Suhu, kalau tidak salah dugaan teucu, semua perbuatan yang dilakukan oleh siang keanli terhadap teucu hanyalah untuk memukul suhu. Betulkah? Menteri itu menghela napas panjang dan mengangguk. Benar demikian. Orang itu sampai kini masih saja belum dapat melenyapkan rasa benci dan dendam yang meracuni hidupnya sendiri. Diam-diam dia telah bersekongkol dengan pasukan-pasukan asing, berusaha memburukan namaku di depan kaisar dengan bermacam kaya. Untung tak pernah berhasil dan kaisar masih tetap percaya kepadaku. Akan tetapi, sumakyat masih belum puas juga dan siasatnya yang terakhir ini benar-benar menjengkelkan dan membahayakan. Siasat apalagi, suhu tanya KHU Teksand dengan kening berkerut dan hati khawatir. Mempunyai seorang musuh seperti General Sumakyat benar-benar amat berbahaya karena selain ia tahu betapa tinggi ilmu kepandayan general itu, juga General Sumakyat amat licik, curang dan mempunyai pengaruh di antara para taikam dan menteri-menteri yang tidak setia. Dia berhasil memujuk kaisar untuk menyerahkan putri selirnya kepada Raja Yucin menteri tua itu menggeleng-geleng kepala dan memandang honki yang menundukan muka. Hal itu apa sangkut pautnya dengan kita, suhu? Ah, kau tidak tahu, muridku, Sumakyat amat cerdik dan pandai mengatur siasat untuk merobohkan lawan-lawan dan musuh-musuhnya. Ketika usaha muridnya yang bernama Siang Kuan Li itu gagal untuk menangkap dan membunuhmu, muridnya cepat pulang ke kota Raja. Raja Yucin marah-marah karena dibakar hatinya oleh murid itu, mengirim protes kepada kaisar mengapa seorang Panglima Sang diselundupkan untuk menjadi matematu di kerajaan Yucin. Dan kembali Sumakyat yang memberikan jasa-jasa baiknya untuk mengangkat diri sendiri di depan kaisar sambil sekaligus berusaha menjatuhkan aku. Dia menyalahkan aku mengenai kemarahan Raja Yucin kemudian membujuk kaisar agar menyerahkan putri selirnya yang tercantik untuk menjadi istri muda Raja Yucin. Sengaja dia mengusulkan agar putri Song Hang Kwei yang dihadiahkan. KH Uteksan mendengar tarikan napas panjang dari Honki dan ia mengerling ke arah permuda itu. Heranlah hatinya melap pemuda itu mengepal tinju dan marah sekali. Sudah lama ia melihat sikap Honki yang penuh duka, dan kini ia menjadi makin ingin tahu apa gerangan yang menyusahkan hati pemuda sakti ini. Menteri Kam agaknya tahu akan isi hati KH Uteksan, maka ia lalu berkata tenang. Karena engkau merupakan orang sendiri, kiranya Honki tidak perlu menyembunyikan lagi rahasianya. Ketahuilah, Teksan Putri Song Hang Kwei yang akan dijodohkan dengan Raja Yucin itu adalah kekasih Honki. Dia ingin minta aku mengajukan pinangan kepada kaisar, akan tetapi ternyata telah didahului sumakyat karena aku yakin benar mengapa dia justru mengusulkan agar putri itu yang dihadiahkan kepada Raja Yucin. Agaknya hubungan cinta kasih antara Honki dan putri itu telah bocor dan diketahui sumakyat, maka kembali dia melakukan hal itu untuk memukul Honki dan tentunya yang dijadikan sasaran terakhir adalah aku sendiri karena Honki adalah saudara sepupuku. Hem, sungguh mengherankan sekali sikap sumagoan suai itu. Bukankah beliau itu masih ada hubungan keluarga dengan suhu tanya Teksan penasaran? Gurunya mengelus jenggot dan menghela nafas panjang melihat betapa Honki juga memandangnya dengan sinar mata penuh pertanyaan. Memang begitulah, antara sumakyat dan aku terdapat pertalian keluarga. Ibunya bernama Kamsian Eng dan ibunya itu adalah adik kandung Kambusin, ayah Honki ini. Mereka berdua adalah adik diri ayahku, Kambusong Pendekar Sakti Suling Emas. Memang ada hubungan keluarga, dan dia itu masih misanku sendiri. Namun menurut riwayat Nenek Moyang, keluarga sumam memang selalu memusuhi keluarga kami. Sungguh menyedihkan kalau diingat. Habis bagaimana sekarang baiknya, suhu? Menteri itu menggerakkan pundaknya. Bagaimana baiknya? Kita menanti dan melihat saja bagaimana perkembangannya. Kota Raja sudah dalam keadaan pesta karena perjodohan itu telah diumumkan, bahkan besok akan tiba utusan dari Raja Yuchen, diikuti oleh Panglima Besar dan Guru Negara sendiri, yaitu utusan untuk meresmikan hari pernikahan. Engkau harus hadir pula, Reksan, untuk memperlihatkan kepada Kaisar bahwa engkau benar-benar berdiri di pihak Kerajaan Sang. Dan kehadiranmu malah merupakan ujian bagi ketulusan sikap orang-orang Yuchen. Kalau memang mereka menghendaki hubungan baik, setelah Kaisar menyerahkan puterinya tentu mereka tidak akan berani bicara lagi tentang penyelundupan di Yuchen. Kalau terjadi sebaliknya, berarti mereka itu masih mendendam dan tidak mempunyai itikat baik terhadap Kerajaan Sang. Dan engkau harus hadir pula dalam perjamuan menyambut para tamu agung itu, Hongki, sebagai pengawalku. Teksan dan Hongki menyatakan persetujuan mereka, namun di dalam hatinya Hongki merasa makin berduka. Dia harus hadir dalam perjamuan menyambut utusan calon suami Hongkawi. Bahkan tak salah lagi, dia pun harus pula ikut minum arak untuk mengaturkan selamat kepada pengantin. Enci Maya, aku sudah minta perkenan ayah, akan tetapi tetap tidak boleh. Katanya keramaian yang diadakan di istana untuk menyambut dan menghormati utusan Raja Yuchen, yang hadir adalah Kaisar sendiri dan para menteri, para taikam dan orang-orang besar saja. Anak-anak mana boleh turut. K.H.U. Siaw Bwe berkata dengan muka kecewa kepada Maya yang memujuknya agar dia minta perkenan ayahnya diperbolehkan ikut menonton keramaian di istana. K.H.U. Siaw Bwe adalah putri tunggal K.H.U. Teksan, lebih muda 1-2 tahun dari Maya. Dia seorang anak perempuan yang cantik mungil, dengan pandang mata lembut namun tajam sekali menandakan bahwa dia memiliki kecerdikan. Sikapnya tidak manja karena memang ayah bundanya pandai mendidik. Seperti juga Maya, sejak kecil Siaw Bwe digembleng ilmu silat dan ilmu sastra oleh ayah bundanya. Berkat ketajaman otaknya, biarpun masih kecil, belum 10 tahun usianya, Siaw Bwe telah memiliki ketabahan dan kepandayan silat yang membuat tubuhnya lincah dan kuat. Maya merasa kecewa ketika mendengar mereka tidak boleh ikut. Ahaha, sayang sekali. Aku ingin melihat bagaimana sih rupanya Kaisar Sang dan putri-putrinya, juga ingin sekali melihat utusan Yuchen. Terutama sekali melihat putri-putri istana yang kabarnya cantik-cantik seperti didadari. Ih, seperti apa sih kecantikan mereka? Kulihat mereka itu tidak ada yang lebih cantik daripada engkau, Enci Maya. Engkau barulah boleh disebut seorang gadis yang cantik Siaw Bwe berkata sungguh-sungguh sambil memandang wajah Maya yang amat mengagumkan hatinya. Ayuh, sudahlah jangan menggoda, adikku. Dahulu di istana orangtuaku, aku boleh melakukan apa saja. Sekarang melihat ayahmu melarang engkau padahal hanya ingin menonton keramaian, sungguh-sungguh aku merasa penasaran sekali. Apa sih buruk dan ruginya kalau kita ikut menonton? Hem, aku ada akal baik, moi-moi. Kalau kau suka, kita akan dapat bergembira sekali dan, hem, kau dengar baik-baik. Maya lalu berbisik-bisik di dekat telinga Siaw Bwe. Wajah Siaw Bwe berubah dan matanya terbelalak. Ihaha, Enci Maya bagaimana kalau sampai ketahuan? Dengan ibu jari tangan kanannya, Maya menuding dadanya sendiri. Akulah yang akan bertanggung jawab, jangan engkau khawatir. Sambil tertawa terkekeh-kekeh kedua orang anak perempuan itu memasuki kamar mereka dan mengunci pintu. Terdengar mereka berdua masih tertawa-tawa, entah apa yang mereka lakukan dan bicarakan. Apa yang menjadi dugaan menterikam ketika ia menceritakan kepada muridnya memang tepat. Peristiwa yang menimpa diri KHU Teksandiyuchen, yaitu pecahnya rahasianya sebagai matu-matu kemudian tertangkapnya oleh rekan-rekannya sendiri di perbatasan, adalah akibat perbuatan siang keanli yang memenuhi perintah gurunya, Sumakyat. Memang Jenderal Sumakyat ini tidak pernah dapat melupakan sakit hatinya dan kebenciannya terhadap keturunan suling emas. Ketika ia mendapat laporan dari siang keanli betapa usaha muridnya itu semua gagal oleh mutiara hitam, kemudian oleh kam Hongki, hatinya menjadi makin marah dan penasaran. Maka diaturnyalah siasat baru untuk memukul Hongki dan menteri kam lyong, yaitu membujuk kaisar agar mengambil hati Raja Yuchen dengan menyerahkan seorang di antara putri selirnya. Putri Paduka Song Hang Kwei terkenal sebagai bunga istana, hal ini bahkan terkenal sampai ke Yuchen. Kalau paduka menghadiahkan putri itu kepada Raja Yuchen, paduka akan memetik tiga keuntungan, demikian antara lain bujukan yang diucapkan Sumakyat yang didukung oleh para taikam. Tiga keuntungan yang bagaimana engkau maksudkan kaisar bertanya. Pertama, Putri Paduka akan terangkat sebagai seorang junjungan yang dihormati di Yuchen dan mengingat akan keadaan permaisuri Yuchen yang lemah dan sakit-sakit, banyak harapan beliau akan dapat menjadi permaisuri. Kedua, dengan menarik Raja Yuchen sebagai mantu paduka, mantu yang rendah karena hanya menikah dengan Putri Selir, berarti paduka mengangkat kedudukan paduka jauh lebih tinggi daripada Raja Yuchen. Kemudian ketiga, dengan ikatan jodoh itu, tentu saja Yuchen tidak akan memusuhi Sang, bahkan setiap saat dapat diharapkan bantuan mereka. Tentu saja Jenderal Sumakyat tidak menyatakan rahasia hatinya bahwa kalau perjodohan itu dilakukan, terutama sekali karena ia ingin menghancurkan hati Kam Hon Ki yang ia tahu dari para penyelidiknya mempunyai hubungan cinta kasih dengan Putri itu, dan karenanya ingin pula ia menghantam menteri Kam melalui Hon Ki. Demikianlah, secara cepat sekali ikatan jodoh diadakan dan hari itu Kota Raja telah berpesta merayakan perjodohan itu. Penduduk yang tidak tahu apa-apa hanya ikut merasa germira bahwa Kaisar hendak mantu, apalagi yang akan mempersunting Putri Song Hong Kwei adalah Raja Yuchen. Sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Kota Raja terhindar dari satu di antara bahaya serbuan musuh-musuhnya. Rombongan utusan Raja Yuchen tiba dan mendapat sambutan meriah, bahkan malamnya istana mengadakan perjamuan meriah untuk menghormati mereka. Sesuai pula dengan kebiasaan di Yuchen, maka ruangan di istana diatur dengan bangku-bangku kecil tanpa tempat duduk karena memang mereka itu biasa makan minum sambil duduk di lantai, menghadapi bangku kecil di mana terdapat makanan. Mereka terdiri dari 20 orang lebih, dipimpin oleh guru negara dan panglima besar Yuchen, duduk berjajar-jajar menghadapi bangku masing-masing merupakan barisan keliling yang saling berhadapan. Juga Kaisar sendiri bersama Menteri-Menteri yang berkedudukan tinggi hadir dalam perjamuan itu, di antaranya tampak Menteri Kam Leong, Panglima KHU Teksan, Kam Honki pengawal pribadi Menteri Kam, General Sumakyat, dan lain pembesar penting lagi. Kaisar sendiri menghadapi bangkunya di tempat yang lebih tinggi dan dilayani para taikam dan pelayan. Panglima-panglima yang pangkatnya belum cukup tinggi hanya dipersilakan duduk di ruangan sebelah, di atas kursi-kursi berjajar, ada 50 kursi banyaknya. Mereka yang memenuhi ruangan ini hanya ikut makan minum, ikut mendengarkan percakapan dan menonton pesta orang-orang besar di ruangan dalam, akan tetapi tidak berhak ikut dalam percakapan. Selagi perjamuan itu mulai ramai dan gembira karena pihak tamu maupun dari pihak cuan rumah berkali-kali diadakan penghormatan dengan mengisi cawan arak dan minum demi keselamatan masing-masing pihak, terjadi sedikit keributan di sebelah luar, di pintu ruangan para panglima rendahan. Enam orang pengawal yang menjaga pintu sedang ribut mulut dengan seorang berpakaian panglima yang bertubuh tinggi kurus berwajah tampan sekali. Para pengawal tidak mengenal panglima muda ini, maka mereka menolaknya untuk memasuki ruangan itu. Si panglima muda marah-marah dan memaki-maki. Kalian ini serombongan pengawal berani menolak seorang panglima? Aku adalah seorang panglima kerajaan, masa tidak boleh menonton keramaian menyambut utusan calon besan kasar? Apakah kalian ingin dipecat dan dihukum suara panglima itu nyaring dan bening? Pemimpin pengawal menjadi gugup, akan tetapi berusaha membantah, maaf, Ciyangkun, akan tetapi hamba, tidak mengenal Ciyangkun, bahkan belum permah melihat Ciyangkun. Goblok! Mana mungkin kalian dapat mengenal semua panglima yang amat banyaknya dan yang banyak bertugas di luar kota? Cukup kalau kalian mengenal pakaian dan tanda-tanda pangkat yang kupakai. Awas, aku adalah panglima yang dipercaya oleh Menteri Kam. Mendengar disebutnya Menteri Kam, para pengawal mundur ketakutan dan terpaksa mempersilahkan panglima muda itu memasuki ruangan yang disediakan bagi para panglima rendahan yang tidak diundang ke ruangan dalam ikut menyambut tamu-tamu agung. Enam orang pengawal ini saling pandang, kemudian mereka berbisik-bisik, membicarakan panglima muda itu dengan hati heran. Panglima yang masih begitu muda yang tampan sekali, bertubuh jangkung dan galaknya bukan main. Kalau saja para pengawal itu berani mengikuti si panglima tampan ini, tentu keheranan mereka akan bertambah beberapa kali lipat melihat si panglima itu kini telah berubah menjadi dua orang bocah yang duduk di baris terdepan. Memang bukan orang lain, panglima itu sebenarnya adalah Maya dan Xiao Gui. Akal bulus Maya membuat mereka dapat memasuki istana melalui beberapa tempat penjagaan dengan menyamar sebagai seorang panglima, menggunakan pakaian KHU teksan. Dua orang gadis cilik ini sejak kecil digembleng ilmu silat, maka bukan merupakan hal yang aneh dan sukar bagi mereka untuk penyamaran itu. Maya berdiri di atas pundak Xiao Gui sehingga tubuh mereka yang bersambung ini, setelah ditutup pakaian KHU teksan, berubah menjadi tubuh seorang panglima yang jangkung kurus dan berwajah tampan sekali, wajah Maya. Setelah berhasil mengelabdoi penjagaan terakhir di depan ruangan itu, Maya dan Xiao Gui girang sekali. Pakaian luar panglima itu segera mereka copot. Maya meloncat turun dan kedua orang anak perempuan yang berani itu menyelinap dan memilih tempat duduk di bagian paling depan sehingga mereka dapat menonton keruangan dalam di mana Kaisar sedang menjamu tamu-tamunya. Para panglima yang melihat munculnya dua orang gadis cilik dekat mereka menjadi heran dan ada yang menegur. Maya mendahului Xiao Gui yang sudah mulai agak relisah. Dia adalah putri panglima KHU yang hadir di situ, dan aku adalah keponakan menteri KAM yang hadir pula di situ. Kami ikut dengan mereka dan ditempatkan di sini. Apakah Cui Chiang Kun berkeberatan? Memang hebat sekali, amat tabah dan cerdik. Sekecil itu dia sudah dapat berdiplomasi dan menggunakan kata-kata yang menyudutkan para panglima itu. Tentu saja tidak ada seorang pun di antara mereka berani menyatakan keberatan menerima putri panglima KHU yang terkenal, apalagi keponakan menteri KAM. Bahkan mereka tersenyum-senyum gembira karena biarpun masih kecil, dua orang bocah itu merupakan pemandangan yang menarik dan memiliki kecantikan yang mengagumkan. Terima kasih telah menonton!